Bicara soal membunuh waktu, ini salah satu kegiatan yang saat ini dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia dalam menyaksikan Indonesia Open 2017. Nah, langkah satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putra, yakni Jonathan Christy, terhenti di babak kedua Turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017. Ia bertemu dengan Shan Long, peraih emas Olimpia di 2016 asal Tiongkok, Jonathan Christy takluk dua game langsung 9-2-1 dan 7-2-1. Ya, dan di pertandingan lainnya, langkah unggulan kedua asal Korea, Son Wan Ho, masih belum terbendung dan melaju ke babak perempat final. Walau didukung penuh oleh penonton yang memadati Plenary Hall GCC, Jonathan Christy tak dapat berbuat banyak saat berhadapan dengan Shan Long. Unggulan delapan asal Tiongkok ini benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Jonathan terlihat kesulitan keluar dari tekanan dan gagal untuk dapat mengeluarkan permainan terbaiknya. Hanya dalam waktu 34 menit, Chen Long mengakhiri perlawanan Jonathan. Dua game langsung, 21-9 dan 21-7. Sementara itu, unggulan kedua tunggal putra asal Korea, Son Wan Ho, melaju ke babak perempat final setelah menundukan pemain Tiongkok, Zhao Junpeng. Son Wan Ho menang lewat pertarungan ketat rubber game 22-20, 21-7 dan 21-16. Di Indonesia Open Super Series Premier ini, sejumlah unggulan di nomor tunggal putra bertumbangan. Setelah Lindan dan Victor Axelsen tumbang di babak pertama, unggulan utama asal Malaysia Lee Chong Wei juga tersingkir di babak kedua setelah kalah dari pemain India Pranoy HS. Erlangga Wisnuwaji, Jakarta.